Don't judge book by its cover, perkataan yang sering terdengar di telinga kita dalam menilai sesuatu. Memang benar, apabila kamu mau menilai sesuatu biasanya dimulai dari tampilannya. Salah satu yang menjadi pertimbangan orang lain dalam menilai diri kamu adalah tampilanmu karena tampilan akan merepresentasikan diri kamu. Besok hari pertama kamu ke kantor, atau besok kamu mau melakukan interview, lalu kamu bingung style pakaian yang cocok seperti apa karena kamu tidak mengetahui aturan di perusahaan tersebut. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 ide berbusana profesional untuk wanita. Setiap perusahaan memiliki aturan berpakaian sendiri yang harus ditaati oleh karyawannya. Ada yang memperbolehkan menggunakan pakaian informal seperti t-shirt dan jeans, namun ada juga yang mengharuskan menggunakan pakaian formal seperti kemeja dan celana bahan. Namun kebanyakan perusahaan menginginkan karyawan untuk berpenampilan rapi dan berwibawa dengan look yang profesional. Dengan berpenampilan seperti itu, perusahaan ingin menampilkan kepada dunia luar bahwa perusahaan tersebut memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya dan bukan perusahaan sembarangan. Jadi ketika kamu memasuki dunia kerja, kamu perlu untuk berpenampilan profesional untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki value dan berprestise. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Minli mau kasih tahu kamu ide busana dengan style profesional agar kamu tidak bingung lagi memilih pakaian. 1. Memakai kemeja atau blus berlengan Kemeja merupakan jenis pakaian yang berkerah dan berkancing yang menutupi bagian dada, bahu, dan menutupi sampai perut. Sedangkan blus hanya menggunakan kancing sampai dada atau bahkan tidak menggunakan kancing. Blus dan kemeja ada yang menutupi lengan maupun hanya sampai bahu saja. Namun, kemeja dan blus yang cocok untuk penggunaan style formal adalah yang menggunakan lengan. Apabila kamu menggunakan blus atau kemeja yang tidak berlengan, kamu bisa kombinasikan dengan outer seperti blazer untuk menutupi lenganmu dan memberikan kesan formal. 2. Menggunakan kemeja dan blus polos atau motif minimalis Kemeja dan blus memiliki berbagai motif, ada yang polos, motif sederhana, dan motif ramai. Motif yang sederhana dan polos lebih cocok digunakan untuk style formal dengan warna-warna yang lebih netral dan gelap. Sedangkan motif yang ramai seperti bunga-bunga yang memiliki warna terang lebih cocok digunakan untuk style yang kasual untuk penggunaan sehari-hari ataupun untuk liburan. Kamu bisa saja menggunakan kemeja yang lebih ramai untuk pergi ke kantor, namun penggunaannya bisa kamu sesuaikan dengan kondisi saat kamu memakainya. Misalnya ketika pergi ke kantor yang tidak ada agenda khusus, kamu bisa menggunakan motif yang lebih bebas, namun saat kamu pergi menemui klienmu atau meeting penting dengan bosmu, gunakanlah motif yang lebih simpel dan polos agar terkesan lebih formal. 3. Memakai blazer atau jazz Blazer dan jazz merupakan jenis pakaian outer yang terkesan rapi. Perbedaan jazz dan blazer adalah dari segi potongan baju dan bahan yang digunakan. Jazz biasanya memakai bahan yang kaku dan tebal dan biasanya satu paket dengan celana bahan. Sedangkan blazer menggunakan bahan yang lebih tipis karena satu lapisan saja dan lebih lus dibandingkan jazz. Kamu bisa menggunakan blazer ataupun jazz untuk style dengan look profesional. Meskipun jazz lebih memberikan kesan formal dan blazer yang lebih semiformal, namun keduanya tetap memberikan kesan rapi kepada kamu. 4. Memakai celana atau rok bahan berwarna gelap Celana dan rok merupakan pakaian bawahan yang bisa digunakan oleh wanita. Celana dan rok memiliki ukuran panjang yang beragam, ada yang panjang, pendek, dan midsize. Sebaiknya kamu gunakan celana panjang, sedangkan rok ukuran panjang atau midsize ketika ke kantor, karena lebih sopan dibanding menggunakan ukuran yang pendek. Jika kamu mau memberikan kesan look yang rapi dan profesional, kamu bisa menggunakan warna yang lebih gelap seperti abu-abu, hitam, nevi, dan coklat tua. Jika kamu mau menggunakan celana bermotif, gunakanlah bermotif kotak atau garis. Jangan gunakan motif yang ramai seperti motif animal, bunga, tie-dye, dan lainnya. Kamu juga jangan menggunakan celana berbahan jeans ya, karena itu tidak formal. 5. Menggunakan hijab warna netral atau gelap bagi yang menggunakan hijab. Hijab merupakan kain lebar yang digunakan wanita muslim untuk menutupi kepala sampai leher. Hijab memiliki tren tersendiri bagi wanita muslim dalam berpakaiannya. Bagi orang-orang yang memakai hijab, mereka harus menggunakan hijab di semua aktivitasnya, termasuk ke kantor. Saat ini tren hijab sudah berkembang pesat sehingga memiliki banyak model dan warna yang beragam. Warna yang cocok kamu gunakan untuk look yang profesional adalah warna-warna yang gelap, netral, dan soft. Kamu bisa sesuaikan dengan pakaian yang kamu gunakan. Hindari penggunaan warna yang mencolok ya Sobat 5. Nah gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya. Biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!